Intro Bertepatan dengan hari ulang tahun ke-72, Bayangkara yang bertemakan semangat promoter siap mengamankan agenda nasional 2018 dan 2019 yang jatuh pada hari Minggu 1 Juli 2018. Ribuan jajaran Polri dan Polda Metro Jaya menggelar acara olahraga santai bersama di lapangan Monumen Nasional Jakarta Pusat. Kepala Divisi Umas Mabes Polri Irjen Pol Setio Wasisto pada acara tersebut mengatakan perayaan hut Bayangkara tahun ini berbeda dengan konsep tahun sebelumnya. Jika tahun sebelumnya mengadakan upacara, sekarang akan dilakukan beberapa rangkaian acara sebelum kegiatan puncak hut Bayangkara pada 11 Juli 2018 yang akan mendatang. Jenderal Bintang 2 tersebut juga memaparkan alasan Polri tidak melakukan upacara. Salah satunya karena masih banyak jajaran Polri yang bertugas menjaga keamanan program nasional di Indonesia. Antara lain melakukan pengamanan di pemilihan kepala daerah di 171 wilayah. Tahun-tahun yang lalu, tahun-tahun yang lalu kita melaksanakan upacara tapi karena saat ini rekan-rekan kami masih ada di daerah-daerah karena melaksanakan pegas penamanan pelukada maka Bapak Kapolri mengambil kebijakan untuk upacara puncak nanti tanggal 11 Juli di Senayan. Dan hari ini, dalam rangka memperingati hari Bayangkara ini kami melaksanakan belajalan sehat, belajalan santai seluruh keluarga besar Polri dan masyarakat yang hadir pada kami. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata Salam Triberata